Allahumma salli wa sallim ala Ingat bu ya pak ya, iman itu mengertian dasarnya yakin jangan ragu itu poinnya yakin jangan ragu semua yang yakin-yakin itu sudah pasti amalan hati pak sudah pasti hati itu bukan amalan lisan kalau lisan bisa berubah kalau sudah sampai ke hati jadi komitmen ya aku mencintaimu, nah jangan percaya tuliskan cintamu itu dengan menuliskan nama aku di buku nikah kita catat baik sebab cinta juga sama cinta itu kan masalah hati, dari mata turun ke hati makanya ketika dilamar ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu, yakin belum yakin itu amalan hati sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya, hati ayo bikin status iman juga hati makanya ketika ada orang beriman dengan lisan itu dikoreksi oleh Allah iman itu bukan di lisan, gak tahu di hati sebab kalau sudah sampai ke hati orang yang sudah sampai ke hati mengerjakan apapun jadi mudah pak cinta itu kalau cuma di lisan komitmennya gak ada tapi kalau sudah sampai ke hati yang gak suka pun jadi suka gak suka ikan, makan ikan gak suka ayam, makan ayam isi seneng kucing jadi seneng kucing diikutin, jadi mudah mengerjakan itu ada orang Arab berkata Quran Surah ke-49 ayat ke-14 Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14 ada Arab Badui datang ke Nabi dia mengatakan begini datang sekelompok Arab Badui berkata pada Rasulullah SAW kami telah beriman cuma di lisan belum sampai ke hati langsung jawaban turun dari Allah dikoreksi katakan Muhammad pada orang-orang ini kalian belum serius imannya tapi cukup katakan kami baru masuk Islam karena syarat masuk Islam pertama kali mengucapkan kalimat iman di lisan aku bersaksi buat yang ada Tuhan selain Allah, man amanabillah baru di lisan belum selesai ayatnya sementara imannya belum masuk ke hati karena belum masuk ke hati susah mengerjakan ketentuan Allah itu masalahnya jika kita sudah masuk ke hati imannya mengerjakan apapun gampang bu gampang bahkan Allah belum perintahkan sudah ditunggu oh asal jam berapa ya oh masya Allah jam 2.59 dari jam 2 udah siap-siap padahal asalnya masih 1 jam lagi ada yang subuhnya itu kan jam 4 lewat 6 ini jam 3 udah bangun padahal subuh aja belum subuh aja belum tapi kalau iman gak masuk ke hati cuma di lisan aja jangankan sebelum tiba waktu habis waktupun gak kepikiran juga Allahu Akbar Allahu Akbar adhan dur bunyi oh adhan apaan tuh subuh apa asal oh subuh apa asal berada gubun kanu bayangkan udah adhan masih masih jawab juga baru adhan belum komat tenang aja khutbah jumat juga yang sangat penting jumatan Allah Akbar Allahu Akbar woi bro udah adhan nih terlambat kita tenang aja khutbah kan ada dua khutbah pertama aja belum jadi anda bayangkan nunggu khutbah terakhir ini rumus-rumus yang ringan untuk dororat kadang-kadang dipakai dalam keadaan yang tidak penting siapa ya imam itu dijadikan untuk diikuti kalau imam makmum gak mampu mengejar bacaannya imam maka kiraatul imam bacaan imam sudah terwakili mewakili bacaannya makmum karena itu orang yang mendapati imam sudah ruku segera ikut ruku gak usah baca lagi takbir Allahu Akbar Allah Akbar langsung ruku itu sudah dapat seterakaat di kalahanda rakaat pertama subuh kemudian mengejar imam sampai ke masjid tiba-tiba sudah ruku ikut ruku langsung Allahu Akbar langsung ruku dan sudah mendapatkan seterakaat ya makanya disebut ruku dapat seterakaat dan jangan nambah lagi jangan terlampau soleh ya kecuali kalau imam i'tidal maka dianggap sudah kehilangan seterakaat maka tambah kemudian seterakaat lagi ya tapi jangan salah mengamalkan Allahu Akbar Allahu Akbar kenapa si azan tunggu imam ruku aja bentar tungguin disurku Allahu Akbar lumayan paham ya jadi kalau imamnya masih di lisan imannya masih di lisan itu untuk amal soleh itu tidak mudah tidak mudah makanya yang pertama kata Allah mesti yakin tanpa ragu maka kalimat di dalam Qur'annya sebelum menyebut kata iman dibukalah kalimat yakin tanpa ragu dalikal kitabula waibafihu dalil siapa mutakin nih ayat tiganya aladzina yu minu nabil iman maka iman itu mesti yakin karena itu kalau iman kita ingin mantap yang pertama kali harus dilakukan mesti yakin dengan semua ketentuan Allah jangan pernah ragu jangan pernah ragu kata Allah salat yakin pasti baik kata Allah zakat yakin kata Allah warisan 2 banding 1 yakin kata Allah jilbab itu perempuan jilbab perempuan yang jilbab laki-laki jangan pakai jilbab awas hati-hati nih awas hati-hati hati-hati kalau sudah perempuan berjilbab ada yang pakai cadar bagus laki-laki pakai celana bagus sudah yang bawah di atas mata kaki Alhamdulillah pas mata kaki bagus dibawah mata kaki ayo pelan-pelan kemudian menyesuaikan dengan kondisinya sudah selesai itu gak usah diurusin lagi tapi kalau tertukar fungsinya laki-laki yang pakai jilbab itu yang diurusin ya perempuan pakai peci misalnya itu yang dicek ya baik jadi ini dalam kondisi-kondisi ini ayo kemudian kita kembali kepada ketentuan Allah kata Allah perempuan berjilbab ikuti berjilbab kan laki-laki ayo sholat bangun sholat ya ayo kemudian malam tahajud tahajud sudah selesai pokoknya kalau beriman enak hidupnya enak di latihan yang pertama man'a manabillah kalau iman ingin kuat maka rumus yang pertama kerjakanlah semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya berikan rahasia kalau bapak ibu bisa menjalani ini maka ringan semua ketentuan Allah baik ya ini diantara kita saja jadi sebetulnya betul gak seserius ketentuan Allah itu cuma dua gak banyak adik ya ini rahasia betul seserius ketentuan Allah itu cuma dua ada berapa dua kalau bukan perintah pasti larang if an do it leave it kerjakan tinggalkan gak banyak bu cuma berapa dua kalau gak kerjakan tinggalkan maka kalau kita ingin kuat imannya tinggal keluarkan apa perintah Allah apa larangannya dan sederhana yang diperintahkan kerjakan yang dilarang tinggalkan itu aja komitmen tenang hidup kita terus gak usah terlalu kreatif kalau kreatif jadi lebih capek nantinya makanya di dalam Quran itu ayat-ayat hukum cuma 300 pak bayangkan 6236 ayat yang hukum tentang hukum itu cuma 300 karena Allah menginginkan kita gak terlalu capek udah kamu selesai subuh dua aja jangan banyak-banyak ya Allah kenapa subuh aja gak empat sekalian kan baru bangun baru bangun aja kamu susah dua seterhana pokoknya seterhana lah kerjakan tinggalkan itu aja ini yang dikerjakan ini tinggalkan kata Allah ini kerjakan sholat kerjakan puasa kerjakan lisan baik mata lihat yang baik udah yang ini tinggalkan jangan mencuri jangan dusta jangan bohong jangan ini udah selesai cuma kerjakan tinggalkan gampang ya di ucapkan gampang ya gampang ya